Kalau pudingnya dibuat warna-warni kayak gini, pasti anak-anak suka Cara buatnya juga simple, mudah banget, bahannya juga sederhana Hai semua, kali ini aku mau membagikan resep ide jualan lagi Kali ini aku bikin puding kelapa warna-warni Nah buat yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Oke langsung aja ke cara pembuatannya ya Pertama masukkan 1 bungkus denata rasa kelapa Untuk denata bisa diganti pakai jelly kelapa yang biasa ya, yang nutrijel Kemudian tinggal tambahkan aja 100 gram gula pasir manisnya sesuai selera Kalau kalian suka manis, silahkan bisa ditambah lagi untuk gula pasirnya Nah sebelum dikasih bahan cair, ini aku aduk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal Habis itu aku tambahkan 700 ml santan Aku pakai 1 bungkus santan kara instan yang aku tambah menggunakan air putih Nah ini sebelum aku masak, seperti biasa aku aduk terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal Habis itu nyalakan api kompornya, pakai api sedang sambil dimasak ini sambil diaduk-aduk terus seperti ini Supaya tidak pecah santan Oke ditunggu aja sampai puding santannya ini mendidih Nah kalau sudah mendidih kayak gini, sudah meletup-letup, aku matikan aja ya api kompornya Aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang, kemudian pindahkan ke wadah yang tahan panas Nah habis ini akan aku diamkan, tunggu aja puding kelapanya hingga dingin dan mengeras Kalau sudah mengeras, ini kita serut menggunakan alat serut kelapa muda kayak gini Diserut tipis-tipis aja Nah ini mudah banget ya, kalian pasti bisa Oke di tahap ini lakukan hal yang sama, serut semua puding kelapanya hingga semuanya selesai Setelah selesai aku serut kayak gini, ini akan aku sisikan terlebih dahulu Lanjut sekarang aku mau masak, puding yang kedua masukkan 1 bungkus nutrijel rasa leci kemasan yang 15 gram Untuk harga berbungkusnya ini aku beli dengan harga 5.000 rupiah Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan ya Ini sama kita aduk dulu sebelum dikasih bahan cair untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal Habis itu tinggal tambahkan aja air sebanyak 700 ml atau sesuai selera Aduk lagi ini supaya tidak ada bubuk jeli yang menggumpal Kalau udah kecampur rata kayak gini langsung aja dimasak sampai jelinya mendidih dan matang Untuk cara memasaknya sama ya, pakai api sedang sambil terus diaduk aja seperti ini Supaya jelinya tidak mudah menggumpal lagi di dasar panci Oke tinggal kita tunggu aja sampai jelinya mendidih Nah ini setelah jeli mendidih kemudian matikan aja api kompornya Aduk hingga wapanasnya berkurang kemudian bagi adonannya menjadi 4 bagian ya Nah ini aku sambil nunggu jelinya tidak terlalu panas Aku siapkan cup ukuran 120 ml Kemudian masukkan secukupnya jeli kelapa yang sudah diseru tadi Ini aku masukkan menggunakan tangan aja ya biar lebih mudah Jangan lupa untuk tangannya pakai sarung tangan Buat kalian yang mau jualan puding yuk bisa langsung dicoba resepnya ini Nah ini untuk jeli leci yang sudah aku masak Aku bagi menjadi 4 bagian Untuk bagian yang pertama ini aku kasih warna makanan warna hijau Nah tinggal dituang aja hingga penuh Habis itu ini diaduk ya biar jeli kelapanya kecampur Kelihatan mengabung ke atas Jadi lebih cakep ya kelihatan jeli kelapanya Aduk aja seperti ini Nah setelah selesai diaduk kemudian lanjut Kasih warna yang berikutnya Untuk warna berikutnya ini aku kasih warna pink Untuk warnanya sesuai selera Kalau mau dengan satu warna aja juga boleh ya Sesuai selera aja Kalau teman-teman mau untuk ide jualan Untuk satu cup ini bisa dijual dengan harga Rp3.000 Harganya tinggal disesuaikan aja sama daerah kalian masing-masing Dan sesuaikan juga dengan modal yang dikeluarkan Nah ini aduk lagi ya seperti yang pertama tadi Nah di tahap ini lakukan hal yang sama ya teman-teman Untuk warnanya silahkan sesuai selera Tuang hingga semua jelinya habis Nah kalau udah selesai dituang semuanya Udah dingin Ini aku kasih tempel stiker di bagian sampingnya kayak gini Biar tampilannya tuh lebih menarik lagi Kalau untuk ide jualan ya Ini cocok juga untuk isian snack bowl Karena warna pudingnya juga bagus Cakep banget Kalau teman-teman mau menambahkan biji selasi Dalam adonan puding lecinya juga boleh banget ya Sesuai selera Tuh kayak gini ya Lakukan hal yang sama hingga selesai Kalau udah selesai kita lihat hasilnya Nah untuk tampilan pudingnya cantik banget ya Kita langsung aja cobain perpaduan puding kelapa dan puding leci Ini beneran lembut banget teman-teman pudingnya Cara buatnya yang aku suka tuh simple banget Bisa untuk ide jualan juga Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai Selamat mencoba Semoga kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton